Halo selamat siang netizen Sabarenda ini jalan Katangsu ketembus ke Belita nih banjir orang-orang dalam Pak dalam satu dengkul sampai kalau mau belok ke kiri dulu tuh mana tuh ada motor tuh naik oh orang itu turun seberang jalan terus nanti motor tuh nanti motor nah kan dia nyeberang ke situ nah ayah naik sudah tuh nggak ada lagi Oh ini ya kalau kesini udah bisa juga ini kalau di pinggir udah nunggah tetap dalam iya wajah hahaha jadi dulu terindah apa-apa lah udah apa ya ini tadi aman juga nih kalau ini agak tinggi saya biar terus Oh ini aman ya kalau India iya kalau metik ini kan di sini ya kalau busi saya lemano pakai lemakeko Iya anunya mininya ndak yang kabelnya gini ke Anu kalau buku Oh iya ini nggak masuk Hai aku mau ke mana mau ke remaja mau ke ini atau budak ini dalam Mbak ini dalamnya ini dalam malam buku Oh iya kalau kalau misalnya kesini naik sini aman ya Iya 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 makasih Pak ini banjir yang Hai jalan 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 jaman문 di atur aja wali ini nggak terlalu dalam ini tadi dari sana aku iya iya bencana mau kembali ya nah belita apa Iya iya kalau saya lihat dulu pertanyaian memang sungai Pinang itu lewat jalurnya ini Pak ya makasih Pak memantau banjir di sungai Pinang dulu ini adalah sungai Pinang itu sebetulnya pinggir bandara itu ada bandara itu ada ini pinggir bandara tebus kecepatan baru itu ada sungainya tapi mungkin sekitar 3 meteran harusnya bisa 5 meter itu mumpung bandara belum diotak-atik itu alur sungai sampai tembus ke remaja sana tapi karena ujung bandara sampai ini banyak rumah ya lambat ini jalan ke Tamsu ini terusannya ini sekitar 40 sampai 50 cm ini ada banjirnya saya balik lagi ke jalan Zaman Hudi atau Wismacitra jalan Wismacitra motor saya ini sebetulnya bisa tapi masih apa namanya lebih enak saya balik ini ke jalan lambung saya memantau air jalan sungai Pinang sungai Pinang itu nama sungai bukan orang mengenal sekarang nama kelurahan sama nama kecamatan ini di Jalan Zaman Hudi ini di Jalan Zaman Hudi tapi kalau dulu orang mengenal Jalan Raja Wali itu Tirgantara ini Jalan Raja Wali sekitar 20 sampai 30 cm nama ya ini kanan kiri rumah ada buruk tapi di dalamnya banyak juga yang rawa di dalam langkung warga di jalan langkung tapi di dalam itu banyak rawa banyak rumah ini jalan Raja Wali atau Wisma Citra atau sekarang jalan sama Uji saya ini dalam rangka tadi memantau banjir pasang maksimal karena tanggal 28 ini sudah lewat kemarin yang pasang pagi pagi yang termasuk pagi tadi termasuk tinggi tapi sore ini pasang tapi tidak tidak sedikit pagi nah ini kalau bulan Mei Juni Juli ini air matam air sungai pasang untuk awal untuk bulan Mei air pasangnya sudah lewat kemarin cari jadi posisi surut nanti pertengahan pertengahan atau bulan Juni bisa lagi pasang yang tinggi pasang Juni ya ini sudah agak ditinggikan berapa senti nah ini tapi air di kanan kiri jalan tetap banyak belipah ini agak tinggi sedikit mungkin sekitar 10 cm kemudian simpangan Wisma itu juga banjir lagi saya tadi di Lampung dari Lampung Mangkurat nah ini mulai banjir kurang lebih 10 cm dari sini 10 cm simpang 3 lampu merah ini mati ini ini sekitar 20 cm TMA tinggi muka air sekitar 20 cm ini ini jalan Lampung Mangkurat simpang 3 Wisma menuju pasar merdeka ini air yang berada di sini itu berasal dari gerilya jadi air di gerilya itu sudah sampai di sini ini sehingga airnya banjir atau berat namanya sama rendah sama rendah itu sama rendah sama laut dataran rendah oke sampai di sini ini ada sudah kering jadi di sini di sini di sini di sini jalan lambung dekat ke jalan nuri irma sodiani atau nuri itu aman ini simpang tiga lambung pasar merdeka aman kecuali masuk sana gerilya juga banjir ini air alirannya teras ini jalan pelita aman oke sampai di sini laporan pentauan banjir dari kota Samarinda 29 Mei 2020 terima kasih